selamat menikmati dari bincang-bincang kita ini Pak Abraham ini adalah seorang pengacara dari Jakarta kantornya di daerah Cepaka Putih, selamat siang Pak selamat siang Saudara Kelun lagi sibuk apa ini Pak? ya biasalah kalau pengacara urusan ke pengadilan mendampingi klien berbagai hal, ada tindakan-tindakan yang hukum lah terhadap klien-klien yang harus kita dampingi saya terima kasih sekali hari ini Bapak menyempatkan waktunya untuk kita berkeliling-keliling Jakarta sambil kita akan berbincang sedikit tentang hukum jadi kita ini mau kemana ini Pak Abraham? ini kita menuju ke tempat klien kita kebetulan ada jadwal meeting di apartemen daerah Kemayoran oke mungkin simpel aja Pak saya mau kita bahas ini tentang hal yang paling sering dialamin oleh orang-orang yaitu mungkin tentang utang-piutang gimana menurut Bapak kalau terhadap upaya yang harus kita lakukan apabila ada seseorang yang meminjam utang kepada kita tetapi kemudian setelah pada waktunya seharusnya dia membayar dia tidak melakukan pembayaran oh seperti itu jadi seperti ini kita harus mengkategorikan dulu yang namanya utang itu diperjanjikan dalam perjanjian lisan atau dalam perjanjian tertulis biasanya dalam perjanjian tertulis atau perjanjian lisan pasti akan disepakati jangka waktu pengembalian uang namun apabila di kemudian hari terhadap peristiwa tersebut tidak terjadi pengembalian uang seperti yang dimaksud dalam perjanjian-perjanjian tersebut maka bagi pemegang piutang bagi pemiutang dapat menagihkan dalam proses yang namanya hukum perdata yang terkategori dalam tindakan pertama bisa mengugat secara perihal utang-piutang bisa mengugat terkait wanprestasi perjanjiannya yang berujung kepada pengembalian tindakan kerugian seperti itu Pak tapi secara perdata itu kita gimana Pak kalau kita mau mengajukan ininya Pak mengajukan gugatannya ke pengadilan itu gimana ya Pak caranya kita dapat yang pertama bisa mengajukan secara setiha yaitu si pihak langsung yang memiliki tagihan itulah biasanya dikenal yang namanya prinsipal oh saya kalau saya punya utang berarti saya yang saya mau nagi utang orang yang gak bayar sama saya saya prinsipal itu iya bisa maju sendiri ke pengadilan oke bisa menggunakan jasa hukum dari seorang pengacara dengan cara melayangkan gugatan namun gugatan harus terlebih dahulu diajukan dulu somasinya supaya nanti di pengadilan tidak terkesan di mata hakim itu prematur ya mengenai berapa kali somasinya ya bisa sekali bisa dua kali itu tergantung strategi hukum dari seorang lawyernya seperti itu oh berarti sebelum saya mengajukan sebelum saya mengajukan gugatan di pengadilan saya harus terlebih dahulu somasi saya harus kirim somasi dulu kepada orangnya ya oh oke tapi kalau berapa kali itu pak satu dua tiga apa ada batasnya pak itu secara hukum perdataannya tidak ada batasan somasi itu hanya bentuk teguran dalam bentuk tertulis namun kan apabila teguran tidak di ya biasanya tidak di apalah bisa tidak ditanggapi tidak ditanggapi atau otomatis kan adanya itikat buruk dari si tersomasi oleh karena itu langkah berikutnya majulah ajukanlah gugatan tertulis ke pengadilan negeri dimana tempat tergugat itu berdomisili nah seperti itu kalau misalkan gini pak tadi kan ada pilihannya saya bisa ngajuin sendiri saya juga bisa pakai lawyer nah kalau saya mau ngajuin sendiri ini pak dan saya gak ngerti nih saya gak ada mengerti hukum saya mau ngajuin sendiri apakah bisa ke pengadilan pak bisa bisa untuk formatnya gitu pak apa ada format biasanya kalau mengenai format tersebut dapat dicari di google di google mungkin banyak ya format format gugatan ya mungkin nanti pak eklu bisa melihat banyak hal di google namun kalau untuk lebih pastinya lagi pak eklu mungkin bisa konsultasi dengan pengacara sekalipun mungkin pengacaranya tidak menjadi kuasa pak eklu nantinya untuk mendapat arahan-arahan lah seperti itu sekarang kita mau tanya pak apabila ada orang yang berutang kepada kita apakah kita boleh langsung menyita barangnya contohnya gini pak ada orang yang utang sama saya gak dibayar-bayar kemudian dia punya harta entah itu rumah mobil atau motor saya langsung melakukan penyitaan saya ambil nih buat benti utangnya boleh gak gitu pak oh kalau misalnya terkait penyitaan penyitaan itu ada konsepnya apabila harta yang di mau disita tersebut sebelumnya di dalam perjanjian harus dalam status diagunkan misalnya untuk harta yang benda tidak bergerak seperti tanah atau seperti aset-aset yang lain apakah melekat di dalam agunan tersebut hak tanggungan hak tanggungan ini dilekatkan dengan cara apa didaftarkanlah ke kantor pertanahan atau badan pertanahan setempatlah dimana keberadaannya objek lokasi tersebut gak bisa pak iklun serta merta langsung ini nanti pak iklun kena tindak pidana perampasan atau tindak pidana ini memasuki pekarangan orang gak bisa serta merta seperti itu baik lho oh berarti yang bisa saya cita hanya terhadap utang-utang yang diagunkan aset-aset yang diagunkan iya betul dan diagunkan dengan catatan didaftarkan hak tanggungannya gitu oh berarti kalau misalkan saya bikin utang-piutang saya dengan orang yang dimana di dalam utang-piutang itu tidak ada perjanjian untuk memberikan sesuatu atau yang kayak bapak bilang agunkan itu saya gak bisa langsung mengambil cita aja gak bisa itu harus berdasarkan putusan pengadilan dulu artinya seperti ini hutang-piutang itu ditetapkan nilainya oleh majelis pemutus di pengadilan negeri kemudian terhadap putusan tersebut harus dilakukan yang namanya unmaning unmaning ini apa yang dimaksud unmaning unmaning itu yaitu teguran dari pengadilan terhadap para pihak atau terhadap jatuh jatuh oke unmaning sampai unmaning jatuh lagi nah jadi gimana pak ini kalau misalkan posisinya sebaliknya pak saya yang punya utang sama orang boleh gak dia seenaknya sama saya nagi atau main paksa-paksa saya buat bayar ya tidak bisa karena pemaksaan terhadap membayar utang pemaksaan terhadap tagihan yang dibiliki seseorang terhadap kita dapat kita lakukan pembayaran dengan etikat baik tapi kalau misalnya kita tidak punya uang dalam hal untuk menggenapinya tersebut tidak bisa main serta-perta maksa gitu dia harus melalui proses pengadilan seperti yang saya uraikan di awal tadi oh jadi baiknya karena hukum yang akan memaksa seseorang yang berhutang untuk membayar tersebut baik membayar secara baik melaksanakan keputusan ataupun membayar dengan aset seperti itu pak yaitu melalui dalam eksekusi tadi seperti itu pak oh jadi baiknya kalau dalam posisinya itu saya yang berhutang saya harus tetap mencoba untuk melakukan etikat baik betul ya kan entah itu saya mencicil atau mungkin nanti bisa juga kita berbincang lagi lah berbincang dengan baik-baik penyelesaiannya gimana gitu tapi kalau memang saya tidak mampu ya nanti kita juga bisa lewat jalur hukum gitu pak ya entah itu nanti melakukan penyitaan terhadap aset saya atau seperti apa itu kan semua nanti bisa dibicarakan lebih lanjut gitu kira-kira pak ya betul betul sekali betul berarti upayanya nih pak kalau misalkan saya punya utang dan orang nanti tiba-tiba datang maksa saya bayar gitu saya boleh laporin polisi dong kalau ada tindakan pengancaman terhadap diri anda pak oke pokoknya kalau yang udah kira-kira itu membahayakan saya ya saya bisa laporin polisi walaupun itu atas dasar saya yang berutang bisa karena seperti itu pak terkait utang-piutang itu kan itu proses perdata yang harusnya dilaksanakan penagihannya melalui proses perdata itu tidak bisa serta-merta seseorang yang memiliki piutang menagih bapak dengan mengancam karena itu mereka yang melakukan seperti itu ada ganjaran hukum pidananya ya kan baik yang mungkin selama ini kita tahu bapak kapolri kita juga sudah memberikan arahan agar tidak langsung pada titik pengancaman makanya kita juga harus sebagai pihak penagih sesungguhnya harus memperhatikan hal-hal yang menimbulkan etikat baik bagi yang berutang untuk kedepannya jadi baiknya ini pak ini kita coba kita coba diskusi lah ya baiknya kalau kita mau utang-piutang saya yang utang atau orang yang utang sama saya menurut bapak ini langkahnya seperti apa pak agar aman lah lebih aman dalam hukum ya harus dibikin perjanjian lah perjanjian tertulis mungkin bisa perjanjian tertulis itu sifatnya ada dua hal perjanjian tertulis ini bisa di bawah tangan bisa di hadapan notaris di bawah tangan gimana di bawah tangan di bawah tangan itu tidak pak maksud di bawah tangan ini seperti ini bapak bersepakat dengan saya dituliskan kita sepakat berdua disaksikan oleh minimal dua orang saksi apakah mengenai perjanjian yang kita sepakati tersebut untuk dilaksanakan ada yang menaksikan seperti itu oh berarti yang di bawah tangan yang hanya kita kalau yang pakai tangan jatuh 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 aduh kalau yang kita tadi sampai di perjanjian di bawah tangan bawah tangan dengan perjanjian yang di apa di atas tangan di hadapan notaris oh di hadapan notaris dengan di bawah tangan istilahnya di hadapan notaris itu di hadapan pejabat umum negara sebagai apa sebagai yang sebagai pihak yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan biasanya ada dua orang pegawai notaris yang menjadi saksi tersebut terhadap apa yang disepakati oleh masing-masing pihak nah itu teman-teman jadi kalau mau melakukan hutang piutang ada dua pilihan tadi baiknya eh ada pilihannya adalah melakukan perjanjian dengan dua pilihan di hadapan notaris atau di bawah tangan yang di bawah tangan itu kita langsung sebagai pihaknya kira-kira begitu ya usahakan jangan usahakan jangan melakukan kesepakatan kedua belah pihak secara lisan jangan nanti pembuktian nanti bilang saya nggak punya hutang kok ah saya nggak ada janjiin tanggal segitu gitu ya waktu dia minta mah gampang waktu dia minjam gampang mau nagi sulit oke saya misalkan orang punya hutang jalur yang saya tempuh saya lapor polisi pak itu gimana pak bukan tadi kan bapak bilang kan jalurnya tadi perdata yang saya mendaftarkan gugatan ke pengadilan bagaimana kalau jalur yang saya tempuh saya lapor ke polisi apa ada pasalnya pak biasanya kalau ke polisi ya polisi akan mempertanyakan terlebih dahulu ini hutang-hutang ini timbul karena perjanjian ataukah seperti apa ya kan ataukah istilahnya uang yang diberikan secara cuma-cuma atau uang yang diperjanjikan secara lisan ya kan kalau biasanya ada perjanjian polisi pasti cenderung akan membilang silahkan menyelesaikan proses dari hukum pidana eh sorry maaf hukum perdata yaitu melalui pengadilan terlebih dahulu karena ingat hukum pidana adalah ultimum remedium yang mana asas tersebut mengisyaratkan agar proses hukum pidana dapat ditempu apabila proses-proses yang lain telah dilakukan dan itu merupakan proses terakhir dalam berperkara seperti itu pak oke mungkin seperti itu teman-teman seperti yang tadi pak Abraham bilang mungkin kalau teman-teman ada yang temannya punya utang atau ada orang lain yang punya utang sama teman-teman jalur yang bisa kalian tempu adalah pertama kalian bisa melakukan somasi berupa surat kepada orang yang lagi berutang kepada kalian itu untuk formatnya mungkin sekarang kalian sudah bisa di google atau mungkin juga bisa konsultasi dengan lawyer kemudian setelah melakukan somasi tidak ada tanggapan teman-teman bisa mengajukan gugatan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan dimana tempat dari orang yang berutang tersebut berada karena secara hukum gugatan itu diajukan kepada tergugat nah itu gugatannya bisa teman-teman ajukan sendiri karena teman-teman sebagai prinsipal atau orang yang langsung berperkara atau juga teman-teman bisa mencari pengacara ingat jangan main akim sendiri jangan main akim sendiri atau maksudnya jangan langsung main apa sita-sita jangan langsung main ambil barangnya begitu saja karena itu juga nanti ada tuntutan pidananya walaupun dia punya utang kepada kita tapi kita gak bisa seenaknya ambil barangnya dia karena dia juga dilindungi oleh hukum oke mungkin segitu saja nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut atau ada yang tidak setuju dan mungkin ada yang bisa kita diskusikan bisa komen di bawah ini jangan lupa subscribe subscribe selamat menikmati